Halo semua, malam minggu ini hari Sabtu, aku lagi ada di daerah Sunter, ini posisinya aku kesini sore-sore. Nah, ini aku udah mau sampai tempatnya dan aku mau cobain Coipan Siang 91 ya, itu Coipan Montianak. Yang katanya orang-orang itu coipannya ini enak banget dan harganya itu masih terjangkau. Makanya aku penasaran banget dan ini aku udah mau sampai tempatnya, ini aku masih sambil cari parkir, disini tuh cukup rame juga ya. Dan banyak banget disini yang jual makanan, ini surganya kuliner banget. Oke, ini aku udah sampai tempatnya di Coipan Siang 91 dan asli ini disini rame banget ya. Nah, ini aku lagi antri, ini untuk Coipan yang goreng, ada juga yang kukus, aku cobain Coipan goreng dan kukus, masing-masing satu porsi. Dan ini aku cobain juga susu kacangnya, menurut aku harga Coipannya emang standar sih ya, masih terjangkau. Yang goreng itu Rp15.000 isi 3 piece, kalau yang kukus itu Rp20.000 isi 5 piece. Nah, ini aku cobain susu kacangnya, tapi menurut aku susu kacangnya biasa aja ya. Awal-awal sih manisnya pas, tapi ketika udah agak lamaan gitu ya, jadi kayak kurang manis gitu loh. Ya, biasa aja lah menurut aku, gak yang enak-enak banget. Tapi karena rame, jadi aku penasaran. Dan ini satu lagi nih, pas aku sambil nyari parkiran, ini otak-otak tuh rame banget guys. Banyak banget yang beli, penasaran dong. Nah, yaudah kebetulan jaraknya juga gak jauh dari Coipannya. Dan aku cobain deh, satu porsinya itu Rp15.000. Nah, aku gak perhatiin isinya berapa. Nah, aku cobain yang bulat 2 sama yang panjangnya, aku gak tau dapet berapa ya. Kalau aku sih lebih suka yang bulat sebenarnya ya. Cuman suami aku katanya maunya yang panjang, lebih suka yang panjang. Yaudah, yang bulat 2 aja. Dan oke, ini suami aku langsung cobain ya. Tapi kalau dilihat lagi dari reaksi mukanya dia, kayaknya sih otak-otaknya kurang enak ya. Keliatannya ya, kalau enak kan udah pasti dia reaksi mukanya tuh gimana gitu kan. Tapi ini tuh beda reaksi mukanya dia. Oke, nanti lanjut lagi untuk review otak-otak dan Coipannya di mobil ya. Jadi aku bungkus semua ini dan kita makan di mobil. Oke guys, jadi gue mau review sedikit ya tentang otak-otaknya ini. Nah, ini kan ada yang panjang nih. Yang panjang ini gue kurang ya. Kurang banget sih Manom. Misalnya agak kebawa tanah gitu, bawa amis lah. Amis ikan itu masih berasa banget. Nah, terus dia ada yang bulat. Ini yang bulat. Yang bulat abis ya kayaknya ya? Belum makan tadi ya? Hmm, kan cuman dua. Oh iya. Yang bulat sih lumayan lah ya. Mendingan dikit. Tapi kalau yang panjang kurang lah, kurang banget sih. Menurut gue kurang banget. Tapi selera masing-masing beda ya. Mungkin ada yang suka-suka, kalau menurut gue kurang. Oke, lanjut kita cobain kuotie-nya nih guys. Coipan. Oh, astagfirullahaladz. Ini coipan. Kuotie aja. Ini coipan yang... Goreng. Goreng yang ini ya? Iya. Eh, itu kukus. Oh ini kukus ya? Mari kita cobain ya. Kukus bangkuang. Mari kita makan. Ini kita gak pakai sambal dulu. Kita kolosan dulu. Hmm. Ebbingnya berasa ya. Ebbingnya berasa. Bangkuangnya enak. The best sih menurut gue. Ini the best. Kulitnya juga enak. Tekstur kulitnya gak keras. Hmm. Enak, enak. Ini yang goreng. Ini yang 15.300. Ini yang 20.500. Ini yang 20.500. Iya. Sambalnya kok gak segini ya? Kita tampak sambal dulu ya. Sambalnya kok gak segini? Hmm. Gue kayaknya lebih suka gorengnya deh. Iya, goreng lebih enak. Tampak sambal udah enak. Serius deh. Karena gak usah pakai sambal udah enak. Hmm. Enak, enak. Serius. Hmm. Enak. Boleh, boleh. Boleh. Boleh.